Program RMP ini bagus, saya sebagai anak yatim, ya itu menurut saya, ya Alhamdulillah ada program itu di tahun saya, jadi saya lebih mudah untuk masuk ke SMA Favorit ini. Terima kasih kepada Pak Tengku Eri, Nuradi, untuk program RMP ini. Kartu BPJSK ini memang gimana lah kok, itulah membantu keluarga kami, kalau enggak nggak bisa melahirkan itu anakku itu, dengan selamat. Nggak ada dikenakan biaya, makanya, aduh, mudah-mudahan lah kartu BPJSK ini terus dapat digunakan, itulah permintaan kami. Untungan dan kegunaan yang bagi kami sekeluarga, juga bagi nelayan, bukan sangat besar sekali. Karena adanya kartu asuransi dari AJB, maupun asuransi dari Jasindo, sangat bermempa sekali. Ya, jaminan untuk nelayan itu sudah ada, dan nelayan itu tidak istilahnya takut-takut lagi. Kalau mati pun nelayan itu, ada asuransinya. Kalau dia kecelakaan, ada asuransinya. Jadi asuransi ini bukan hanya main-main dan bukan hanya cerita, kita udah langsung melihat cara klaimnya juga, yang langsung itu hari diberikan sama Pak, semasa itu Pak Gubernur waktu di Belawan, langsung ada klaim, yaitu orang Belawan ini sendiri dari Sertawa. Usia kebun kelapa sawit saya 38 tahun. Seegianya, usia kelapa sawit itu di Repelanting umur 25 tahun. Tetapi karena tidak adanya dana untuk Repelanting, terpaksa kami pertahankan sampai usia daripada 38 tahun. Sebagai petani, sangat berterima kasih kepada pemerintah, kepada Pak Presiden Pak Jokowi, dan juga kepada Pak Tengku Heri sebagai Gubernur Sumatera Utara yang memfasilitasi program ini. Sampai saat ini sudah berjalan dengan baik. Program yang sangat penting menurut kami, karena sangat membantu kepada masyarakat jangka waktu sampai 30 tahun. Alhamdulillah, dengan mendapatnya bantuan sepeda motor ini, kami yang berada di kecamatan, yang turun langsung ke desa-desa, mendapatkan perubahan dalam menjalankan tugas. Mulai dari pengunjungan kami ke desa-desa, pengunjungan kami ke rumah warga, penerima manfaat yang mendapatkan bantuan PKH ini semakin mudah. Provinsi Sumatera Utara itu ada program pembinaan produktivitas tentang tenaga kerja. Saya cocok kali, Pak, karena kami baru jatuh. Dengan adanya kedatangan dari desa-desa provinsi Sumatera Utara itu, saya akan banyak berjuat. Bagaimana supaya pabrik kita ini atau pabrik kita bisa naik, tenaga kerja bisa banyak. Tapi dengan berkat kegigian dan pembinaan-pembinaan tadi, akhirnya dari dinas itu, dinas desa-desa keteran Sumatera Utara, kita mengajak untuk promosi, yaitu menjual produk-produk baik di dalam negeri atau luar negeri. Maka kita tambah semangat lagi. Oh, parah itu berisi dari dulu. Oh, baik. Masuk air, hujan ini masuk, basah, habis. Teruk betul yang pertama dulu awak duduk sini. Awak pun sengsara, awak lagi duduk sakit. Rumah lagi masuk air. Air itu sudah hujan, hujan, sini hujan. Oh, nggak bisa duduk di bawah itu. Adalah mayan sedikit. Bisa tidur-tidur kan, mayan. Tidak kalau dulu nggak bedah. Nggak tidur, kadang takut air itu masuk. Sekarang ini rumah dah bagus. Enaklah, baguslah. Terima kasih rumahnya. Terakhir dah dapat bantuan dari bapak-bapak genur tadi. Terima kasihlah, ibu. Saya harapkan bapak gubernur nyalon kembali gitu. Saya 100% pasti milih, pak. Nah, pasti saya pilih bapak Tengku Heri. Karena biar sebuah pembangunan ini lebih mantap lagi gitu. Walaupun bapak tidak mencalonkan lagi sebagai calon gubernur Sumatera Utara di periode selanjutnya, kami berharap bapak menjadi pemimpin dan selalu peduli kepada kami sebagai pendapik PKH. Dan seluruhnya warga Sumatera Utara tetap diperhatikan. Harapan kami beliau, walaupun tahun ini tidak bisa ikut, harapan kami ke depan beliau masih bisa ikut. Dan ada kesempatan beliau lagi. Jadi itulah nasib dia kan. Kita juga tidak mengharapkan itu. Kita juga semangat berharap Pak Tengku Heri juga bisa ikut. Tapi itulah politik bagaimana kita nggak tahu ini di bawah. Karena beliau itu tidak bisa ikut. Apa sebabnya itu kita nggak tahu. Tapi alhamdulillah kami tetap berharap kepada beliau. Walaupun Pak Tengku Heri nggak menjabat lagi sebagai gubernur Sumatera Utara, tapi mohon kami tetaplah Pak Tengku Heri memperhatikan masyarakat nelayan di Kabupaten Batu Barang ini, Pak. Melayani masyarakat Sumatera Utara, walaupun sudah tidak jendiri gubernur lagi. Saya juga berharap andaikan Pak Tengku Heri, kalaulah tidak menjadi pejabat, kalaulah diusaha menjadi pejabat kembali, saya harap kepeduliannya kepada masyarakat Provinsi Sumatera Utara bisa diayomi lagi, Pak. Mudah-mudahan dengan kesehatan dan panjang umurnya, Pak Tengku Heri bisa ikut peduli dengan keadaan Sumatera Utara. Sebenarnya saya dalam hati, kalau bisa Pak Heri mencalonkanlah kembali. Tengku Heri ini, kalau saya lihat, memang orangnya juga mudah bergaul dan mudah ke bawah, yang mana kita sudah melihat dari kemojen-kemojen olahraga di Provinsi ini, sudah bisa kita banggakan juga. yang mudah-mudahan, sebagai Heri yang sudah banyak pengalamannya, bisa dibawakannya terus, bagaimana membangun masyarakat ini, bisa terbangun dan bisa terus dibantunya, walaupun dia tidak gubernur lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!